Intro Petugas dan seluruh warga binaan pemasyarakatan rutan kelas 2B Serang pada Rabu 22 September menggelar simulasi penanganan kebencanaan musibah kebakaran. Seperti yang dijelaskan Kepala Rutan Kelas 2B Serang, Aliandra Harahaf, simulasi dilakukan guna mengantisipasi dan meminimalisasi jumlah korban akibat terjadinya musibah kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Mengantisipasi musibah kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Serang, Rabu 22 September, menggelar simulasi penanganan dan evakuasi korban kebakaran. Tidak hanya petugas rutan setempat, seluruh warga binaan pemasyarakatan juga dilibatkan dalam simulasi agar seluruhnya bisa memahami langkah yang harus dilakukan pada saat terjadi kebakaran. Kepala Rutan Kelas 2B Serang, Aliandra Harahaf mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dan kesiapan petugas maupun warga binaan dalam melakukan penanganan dan evakuasi penyelamatan jika sewaktu-waktu terjadi musibah kebakaran. Ya, simulasi kebakaran ini merupakan langkah kami untuk melakukan upaya penanggulangan apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti terjadinya kebakaran ataupun gangguan ataupun bencana alam yang tidak bisa kita prediksi kapan atau kejadiannya. Sehingga simulasi ini upaya kita untuk mengoptimalkan kesiap-siagaan seluruh pegawai Rutan Kelas 2B Serang. Diketahui saat ini, Rutan Serang yang memiliki 24 kamar dengan kapasitas tampung 274 orang, kini dihuni sebanyak 480 warga binaan. Namun pihak Rutan memastikan seluruhnya masih dalam keamanan yang kondusif. Dari kota Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan.